Bagaimana dampak terhadap peredaran vaksin palsu? Kali ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Dr. Endah Citra Resmi, spesialis anak yang praktek di RSAB Harapan Kita, Jakarta. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah di tempat praktek dokter menggunakan vaksin palsu atau tidak? Nah, penjelasannya seperti ini. Bagi dokter praktek, pembelian obat dan vaksin bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat apotek atau lewat distributor. Khusus untuk rumah sakit besar dan terakreditasi, segala dokumen mengenai pembelian obat harus detil dan berasal dari sumber yang terpercaya. Dengan kata lain, rumah sakit yang terakreditasi pasti membeli obat dari distributor resmi, sedangkan distributor resmi tidak akan menjual vaksin palsu. Bagaimana jika membeli di apotek? Tanyakan apotek di mana? Lalu cek ke apotek tersebut beli vaksinnya di mana? Minta tunjukkan bukti pembeliannya selama ini. Bagaimana dengan rumah sakit yang belum terakreditasi, klinik maupun tempat praktek pribadi dokter? Silahkan Anda hubungi farmasi rumah sakit atau admin klinik tersebut dan tanyakan di mana mereka membeli vaksin. Mau bukti lebih lanjut? Minta mereka menunjukkan bukti pembeliannya. Dari pengalaman dokter Enda, beliau selalu menempelkan stiker vaksin di buku pasien. Dari stiker ini juga bisa ditelusur nomor batch untuk ditanyakan pada producen vaksin. Memang agak sedikit ribes sih, namun dengan cara ini kita bisa melacak keapsaan produk dari distributor. Semoga ke depan pemerintah memperketat regulasi jalur distribusi vaksin sehingga tidak akan ada celah peredaran vaksin palsu. Dan bagi Anda jangan galau dulu ya, silahkan berkonsultasi dengan dokter Anda untuk melacak keapsaan vaksin yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton!